Katanya sekolah gua dulu itu, salah satunya tempat dikuburnya salah satu bagian potongannya si Pitung. Sumpah. Lu tuh ada kejadian mistis gak? Gak ada. Gak ada. Emang lu juga bukan orang terpilih ya? Kaya Pitung juga males gitu gangguin lu ya. Kayak buat apa sih? Ini kan setan ngapain ganggu setan. Ngapain kan? Gitu iya ya makanya. Nah jadi dia tuh waktu itu ngerjainnya memang salahnya dia. Setiap dia ngerjain itu sambil buka pintu, sambil buka jendela. Karena kan dia ngerokok. Oke. Terus waktu itu udah besoknya dia dengerin lagi lagu. Terus tiba-tiba pas dia dengerin lagu ada suara hii gitu. Hah? Hii? Iya. Hii gitu? Enggak. Bukan hii. Ini bukan di chat ya. Jadi kalo hii ya bacanya hii juga gitu. Bukannya kaya hii gitu. Enggak. Bukan. Selamat datang di kosan hii. Kok-kok santai bareng hii. Yoi. Pastinya barengan sama gua. Barida tuh dan temen gue. Siapa? Anya Giraldin dong. Enggak dong kaya Giraldin gak pake Duino. Anya doang. Tolong ya. It's okay. It's okay. Tapi gue gini sih ya. Gue tuh sebenernya pengen nanya dulu ke lu. Gimana kabar lu? Karena kan gue udah lama banget nih gak ketemu sama lu. Gue terakhir ketemu sama lu tuh waktu... Tadi sore? Iya. Waktu briefing ya. Waktu briefing ya. Waktu briefing ya. Dibuka banget tuh. Iya, 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 iya. Enggak lu kabar lu gimana? Baik sih Alhamdulillah tadi. Baik, sehat. Sehat. Terus tadi macet juga. Macet juga. Betul, betul, betul. Lu kayaknya jauh banget ya dari sini ya. Emang kaya musafir jatohnya. Oh musafir jatohnya bagus. Jadi gue kalo puasa bisa gak puasa di sini. Oh bisa gak puasa. Oh iya bener. Bener. Kayak 80 kilo dari sini ya. Iya. Oh iya. Pergi pagi pulang pagi. Oh bagus, bagus. Bagus boleh hanya untuk mencari rezeki ya. Udah. Aduh. Aduh. Aduh, aduh, aduh. Tapi gini sih ya. Gue tuh. Gue sebenernya agak lagi kurang baik gue dari sini. Kenapa, betul, betul, betul. Gue kayak sedih banget gue. Boleh, ini lagu bunda gitu gak? Gak usah, gak usah. Gak usah, gak usah. Tapi gara-gara kucing gue tuh kayak mulai gak mau makan. Hmm, GTM ya? GTM tuh apa? Gerakan. Tak mau makan. Iya. Gak, itu tuh kayak buat bocah gitu, sumpah. Oh iya, serius. Iya, tapi GTM nggak mau makan gitu-gitu. Oh gitu. Wow, wow, wow. Enggak, kucing gue tuh gak mau makan. Enggak, angkat lah. Nah, kata orang-orang di deket rumah gue. Dan rumah gue kan katanya banyak orang pintarnya. S3. Waduh. Profesor. Gitu-gitu. Enggak, enggak, enggak. Enggak, enggak. Enggak, enggak. Di orang rumah gue tuh ada yang bilang, Aura rumah kamu tuh buruk belakangan ini. Aneh banget, men. Maksud gue. Kenapa kok bisa? Gak tau kan, aneh banget ya. Maksudnya, apa sih dikit-dikit gak usah dimistisin gitu. Siapa tau kan memang kucing gue... Bad mood. Bad mood. Betul. Betul. Tapi kucing lu emang tinggal di luar atau emang di dalam? Di dalam. Cuma emang dia belakangan hari ini ngeliat kaca terdulus. Gua nggak tau kenapa. Nggak tau mungkin dia kayak, Meow gitu loh. Kayak gue nggak ngerti siwa suci apa. Artinya apa tuh? Kayak, Aku juga nggak tau gitu. Enggak, enggak, enggak. Dia nggak jelek. Emang dia tuh kayak, kayak apa ya? Gede. Gede satu dan dia bad boy banget. Betul. Dia nggak suka ada kucing dateng ke lingkungan dia. Kecuali yang cewek-ciwai-ciwai. Alfamel ya? Alfamel dia gitu tuh. Terus kayak maksud gue, janganlah apa-apa dikit-dikit, ya di... apa ya? Dihoror-hororin lah. Disambung-samungin ke mistis-mitisin gitu. Karena gue jujur aja, gue bukannya gimana. Pertama gue penakut ya. Sama. Oh, lu penakut juga? Sama. Lu nonton pengabdi setan nggak? Aduh, gue belum lagi. Tapi maksud gue kayak... Iya, gue nggak berani. Takut. Lu tuh pertama nonton? Nggak nonton. Karena pertama, gue nggak berani. Oke. Gue nonton yang pertama. Oh. Tapi kayak, waktu masih iklan-iklan doang, terus gue cabut gitu. Pas udah mau mulai, gue nggak berani. Oh, dia cuma... Diem dulu, dia udah cabut ya? Iya, iya. Yang biasa kan ada ditampilin tuh. Jangan merekam gitu. Jangan merekam, jangan berisik. Ya, gue udah takut ya? Iya, gue udah merekam dan gue udah berisik gitu. Jadi gue takut gue cabut aja. Takut ketahuan. Takut ketahuan gitu. Tapi emang gue... Orangnya tuh penakut banget, men. Maksud gue kayak... Apa ya? Gue tuh memang... Gak tau, mungkin karena gue waktu kecil... Selalu ditemenin ya. Ketika ditinggal sendiri, jadinya kesannya tuh apa-apa. Kayak ngeri aja gitu. Kayak waktu sekolah gitu-gitu. Tapi gue gak bisa jujur aja, men. Waktu sekolah? Iya, waktu sekolah. Kan gini. Pasti lu pernah denger lah kayak... Sekolah, TSD, SMP, SMA gitu. Yang lu... Kayak sekolah tuh serem. Sekolah tuh kayak... Bekas kuburan. Bekas kuburan. Gitu-gitu. Eh, sekolah lu tau gak sih? Dulu rumah sakit. Iya, iya, iya. Dulu sekolah lu apa? Mall? Enggak. Dulu sekolah gua ini... Apa ya? Pasar Gelap. Waduh! Iya. Dulu penjualan hape-hape bohongan. Gitu-gitu. Iya, iya, iya. Yang dibuka nyanyi semuanya. Iya, betul. Yang gitu. Yang I love you, I love you. Yang gitu-gitu gua. Dulu sekolah gua tuh... Kalo gak salah... Bener dong berarti? Bener. Gak salah. Dulu gosipnya. Ini gosipnya. Gosipnya. Katanya... Lu tau si Pitung gak? Dia pendekar Betawi itu... Bener. Yang katanya gak punya ilmu kebal. Tapi... Sampai dia akhirnya... Katanya ya, mitosnya itu... Dia tuh waktu meninggal badannya dipotong-potong. Terus dikuburnya jauh-jauh. Katanya sekolah gua dulu itu... Salah satunya tempat dikuburnya... Salah satu bagian potongannya si Pitung. Sumpah. Sumpah. Lu tuh ada kejadian mistis gak? Gak ada. Gak ada. Emang lu juga bukan orang terpilih ya... Yang kayak... Kayak Pitung juga males gitu. Gangguin lu ya. Iya, iya. Kayak... Buat apa sih? Ini kan setan ngapain ganggu setan gitu. Ngapain kan? Gitu iya ya makanya. Kalo lu ada gak lu? Gak ada. Eh, gua tuh bukan bekas ini sih... Bukan bekas yang tempat-tempat horror. Cuma temen gue tuh sering banget... Langganan kesurupan setan. Gak ngerti ya? Orang langganan Spotify, Netflix. Betul. Betul, betul. Langganan kesurupan. Wow, wow, wow. Kayak orang itu ada... Ada beberapa orang kayak... Dia lagi, dia lagi, dia lagi gitu. Iya, 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 iya. Dia kayak, ah... Anjir. Dia waktu itu... Joyan banget gitu ya. Kesurupan... Maksudnya otopaten di teman sekolah lu? Iya. Kesurupannya... Kesurupannya sama gak? Selalu sama gak? Kalo tempatnya sih beda-beda ya? Tempatnya beda? Iya, tempatnya beda. Maksudnya... Orangnya? Setannya sama gak maksud gue? Gak kenalan tuh ya? Gak kenalan ya? Gak sempet ya? Beda-beda. Ada yang tiba-tiba kesurupan nari, terus teriak-teriak, nangis, intinya gitu. Oh beda-beda ya? Wow, wow. Tapi maksud gue dari semua... Oke, kalo nangis oke, gue bisa terima. Iya. Kesurupan pun nangis bisa ya? Bisa, betul. Gak juga bro. Kan kakakan desa penari. Oh iya. Iya, iya. Nonton? Tapi lo nonton? Gak juga. Gak takut. Apalagi gue pernah KKN dulu, gue gak mau makanya. Oke, oke. Tapi maksudnya kayak lari tuh loh, kayak... Kok bisa orang kesurupan lari tuh ngapain gitu? Kan biasanya kan, orang tuh kalo kesurupan, itu kan berdasarkan setan yang pernah kejadian sebelumnya. Kayak misalkan, kamu kenapa? Aku ditinggalin gitu misalkan. Kalo teriak-teriak kayak... Iya, aku kangen siapa gitu misalkan. Tapi kalo lari ini kenapa? Mungkin dia kesurupan Usain Bolt, tiap lari. Bisa. Kenceng gitu kan. Bisa, bisa. Jadi kayak, eh gue pengen hidup lagi. Jadi dia lari gitu. Bisa, bisa. Masalahnya kan Usain Bolt masih hidup ya. Oh iya sih. Masih ada orangnya, masih ada. Terakhir sempet makan wartak bareng kita memang. Oh. Nongkrong bareng ya? Iya, iya. Nongkrong, emang kita sering ngopi gitu. Cuma tinggal di Jakbar juga? Jakbar, Jakbar. Jakbar banget dia orang ya. Oh, Jakbar banget. Iya, dia tuh kayak purimol banget gitu loh. Yoi, Jakbar banget ya. Betul banget. Gelodok, gelodok. Tau gelodok nggak? Cobain ke gelodok. Banyak Usain Bolt di sana. Jadi kalau nyebrang, nggak kelihatan. Betul, 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 betul. Ya gue juga nggak tau sih motif dia lari atau motif dia nari itu apa ya. Cuma tuh pasti selalu entah nangis endingnya nari yang... Iya paling ngeri ya? Bingung. Bahkan itu kayak udah di... Gitu kan sama guru agama gue. Oh iya? Dia tuh apa? Pasti... Ditampolin kok? Gitu mana? Oh di Rukia. Iya, iya, iya. Kayak dikeluarin gitu kan. Nih nggak mau. Wow, 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 wow. Enggak, enggak. Kok lu ngatur gitu? Oh gitu, serius? Iya. Ngelawan. 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 Taurus, Taurus. Oh ini mah udah penari, durhaka juga kayaknya ya. Tapi, nah kalau gue mending yang saran sih. Memang kalau misalkan saatnya lu ada di tempat yang kesurupannya penari, Lu panggil aja ya, guru sanggar tari atau gimana. Siapa tau memang bakatnya di sana. Fashion. Fashion, fashion. Betul. Gue suruh daftarin aja nih, IMB. Betul, bisa. Lawan Rumin Gang kan? Apa? Iya betul, betul banget. Betul banget. Kan tenang dapet uang ya kan? Dapet uang, dapet uang. Prestasi akhirnya deh. Iya. Bisa pergi dengan tenang. Kita nggak pernah tau men. Yoi, yoi. Banggain keluarga ya kan? Betul, betul. Orang taunya bangga pasti. Pasti, pasti. Gak percuma kamu kesurupan dari dulu. Gitu kan? Orang taunya pasti bakal ngomong gitu. Ini ternyata kamu digunakan, diciptakan untuk ini, nak. Gitu. Ternyata kamu berguna, nak. Betul, betul. Mati pun berguna. Betul. Itu bisa jadi masuk ke ini ya. Apa namanya? Sivi. Oh iya. Porto-porto. Porto-porto. Betul, betul. Experience, kesurupan, sesuai passion. Betul, betul. Dia bisa milih mana yang mau dimasukin nama dia. Bisa, bisa milih. Akhirnya selektif ya? Iya, betul. Atau call a friend. Bisa, bisa juga. Buat sub-billioner. Bisa banget. Bisa banget, bisa banget. Nah, tapi kalau di sekolah lu ini ada gak sih kayak ruangan-ruangan khusus yang ada cerita mistisnya? Wah. Kayak misalkan UKS nih, sering dulunya tuh tempat jagal atau apaan gitu-gitu. Oh, kalau gua mungkin sedikit sih sebenernya. Jadi tuh memang orang UKS waktu gua SDS nih. OTS gua SD. Oke. Itu ada dingin, dingin banget. Selalu dingin. Gua masuk ke sana selalu dingin. Karena AC-nya baru dicuci. Cucinya oke. AC-nya 2 pk. Betul, 2 pk. 2 pk, 2 pk. Padahal ruangnya kecil banget gitu loh. Kayak cuma 3 kali 4. Kalau 4, lulus ya? Bisa, bisa, bisa. Kumulat. Kumulat, 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 kumulat. Lama tadi gua sering jarang mendengar kumulat itu dalam diri gua ya. Gua gak ada panggilan gua kayaknya. Tapi maksudnya, kalau serem gitu, oh pernah gua inget. Tapi bukan ruangan yang memang gua gak tau ya. Anak kecil kayaknya jaman dulu tuh bandel-bandel, men. Maksud gua kayak menjalankung. Semuran SD. Kan emang rasa ingin taunya tinggi banget ya. Betul, betul. Tapi rasa kurang ajaran juga ada. Betul. Balance, memang. Balance, balance. Kalau ada neraka. Betul, betul. Nah, temen gua tuh dulu menjalankung, men. Oke. Menjalankung cuman, gimana ya? Gua tau ini bohongan. Bohongan jadi kayak, abis menja langkung. Terus ada satu orang yang kayak, eh 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 gitu. Aduh, ada perempuan gue. Gitu. Bukan gimik, gimik. Bukan gimik ya. Memang pengen jadi center of attention. Star syndrome. Enggak dong. Kan star syndrome tuh harus jadi star-nya dulu. Baru ada sindromnya. Iya sih. Enggak bisa. Kalau sindrom aja memang jahat jatuhnya ya. Memang ya. Enggak, tapi dia kayak gitu. Enggak, iya. Nah, terus entah kenapa tiba-tiba kok diem. Oh. Iya, semua udah diem, diem. Tanya kenapa. Jadi sindrom beneran? Iya. Gak, diem aja gitu. Kayak matanya merah gitu. Kayak keringet dingin gitu. Tanya, kenapa? Aku nahan pup katanya gitu. Gak keserupan. Gak keserupan. Gak keserupan. Tapi. Gak bau, cuman kok nusuk hidung. Gak bau. Gak bau. Cuman kok kayak nyerengit semua gitu. Kenapa nih? Gitu. Terus, terus, terus. Tapi abis itu, gak berapa lama kemudian. Kayak beberapa hari kemudian. Dia beneran keserupan. Oh, justru delay ya keserupannya. Delay, delay. Kayaknya ini orang kayak. Gua pengen liat dulu gitu. Iya, pengen dulu. Sekurang ajar apa sih nih orangnya. Iya, kayak jam pasir dulu lah. Gitu. Jam pasir dulu gitu. Iya, bener-bener. Terus ngeliat kayak. Aduh, kok ini orang kayaknya pengen gua susupin. Tapi kok kayaknya. Enggak deh. Kayaknya terlalu baik buat dia. Ragu-ragu. Biasanya orang yang bengong, yang apa. Dia kayaknya kok aktif banget gitu. Tapi akhirnya beneran disurupin gitu. Makanya. Disurupin. Disurupin. Itu bahasa yang paling bagus. Disurupin. Ya, temen-temen ya. Jangan lupa. KBBI ya? Enggak sih. Baru tambahin ya nantinya. Kamut Bahasa Bani. Kamut Bahasa Bani Indonesia. BABB. Betul sekali. Betul sekali. Betul sekali. Itu berarti di jelangkungnya di UKS? Mainnya? Enggak di UKS. Di kelas. Oh, kamar mandi juga serem. Kamar mandi juga? Itu suka ini. Kerannya nyala sendiri. Oh ternyata emang ada yang bersihin ya? Enggak. Bukan ada yang bersihin. Memang kerannya udah dolknopnya. Jadi kayak. Oh emang gak bisa nih. Udah diganti ya? Udah diganti, sempet keluar sendiri men. Oh. Itu dia yang pokoknya. Kejadian janggal yang. Enggak tau ya. Gue dulu gendang ngapain itu serem. Karena gue pikir. Masih bisa dipakai logika. Teknik lah itu ya? Oke. Kayak mungkin apa dola apa segalanya. Tapi ternyata. Waktu gue SMA. Ini beneran ada. Gue tuh SMA gue tuh. Cukup kecil. Di sebuah daerah di Jakarta Barat. SMA gue tuh kecil. Terus. Dulu tuh ada kayak skywalk-nya. Skywalk itu. Untuk menyebrang dari gedung sebelah. Itu ada. Skybridge. Skybridge. Betul sekali. Skywalk. Oh agak aneh ya. Agak aneh ya. Gue bingung menonton. Skybridge tuh. Skybridge. Terus malem-malem ada. Satpam sekolah gue. Itu ngeliat. Mursid. Bukan Mursid. Enggak semua nama Satpam itu Mursid. Temen gue Mursid. Katanya Satpam. Enggak Mursid itu gaul. Dia silah Satpam. Ada yang Mursid. Banyak-banyak. Bisa jadi apapun. Mursid bisa jadi apapun. Dia bisa achieve his dream. Terserah gitu. Enggak tengok itu. Satpam gue tuh kayak jam. Padahal ga gitu malem men. Kayak baru jam. Jam 8 gitu. Terus dia ngeliat ada. Kunti merah. Oh ga hitam ga putih. Ga hitam ga putih. Kunti merah. Emang color pop banget ya. Bukan masalah color pop. Jadi mitos-mitosnya. Katanya kalo kuntinya putih itu. Dia masih agak slow. Maksudnya kayak. Low profile. Jadi gangguinnya mau mau ga ga. Iya kayak humble gitu. Ya humble. Misi bang gitu. Gitu gitu. Kayak lu tau Susana kan. Dia kan kunti putih itu. Maksudnya kayak. Bang permisi bang. Sopan. Bang minta sate. Dermawan banget beli ya. Dermawan banget. Iya makanya. Bang support UMKM. Satenya 100 tusuk. Makan disini. Abangnya tusuknya cuma 50. Bingung dia yang lain gimana. Makanya. Jadi. Maksudnya cuma 3, 2. Iya makanya. Lebih dikit ya. Jadi ya. Lanjut lagi. Nah terus. Liat kunti merah gitu. Turun. Dan. Seketika itu. Dia tiba-tiba gelap matanya. Terus dia kayak kebangun gitu kan. Pas dia bangun. Katanya. Kayak jumpscare gitu men. Jadi. Kalian bangun nih. Kalian tidur nih. Aku tidur gitu. Iya dong. Kamu tidur ya. Maksudnya pingsan. Aku pingsan gitu. Misalkan. Lalu bangun. Masih zek gitu. Depan muka. Depan muka. Ada orang-orang. Bangun pak gitu. Langsung pagi. Langsung pagi. Lalu juga. Pasti. Ini kan. Kecelai kan. Kalian kan. Tertibuan kalian. Memang. Zaman sekarang. Gampang ga gocek ya. Betul. Betul sekali. Betul sekali. Tapi kalo lu ada ga? Maksudnya. Tau mungkin temen lu atau lu. Kayak mungkin. Sekolah lu. Bukas kuburan lah. Biasanya kan paling sering sekolah tuh. Bukas kuburan. Terus kayak. Udah. Gudang ga dipake. Serem banget kan. Iya iya iya. Memang temen lu gudang juga ga dipake. Betul. Betul. Gudang memang ga dipake. Memang buat naro barang. Temen-temen. Ya. Jadi memang. Bukan seru. Emang ga berguna. Betul. Bukan ga berguna. Memang berdebu. Biasanya berdebu temen-temen. Mohon maaf nih temen-temen ya. Dan memang. Gunanya seperti itu ya kan. Memang. 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 Biasanya tuh asalnya bola basket-bola basket debu. Matras-matras debu ada dari situ biasanya. Paling kalo gue sih kayak. Di kampus tuh ada tikungan maut. Wow. Gue ga ngerti ya. Ini jalan atau memang lorong kampus tikungannya maut atau gimana? Belokan gitu. Jalan? Jalan menuju kampus? Engga ga. Jadi ada. Kalo lorong-lorong gitu kan. Di koridornya? Iya. Di koridor namanya Tigma. Tigma. Gua ga tau ya seserem apa mungkin kayak. Tigma maut ya? Iya. Tigma maut. Gua ga tau seserem kilometer 97 atau apa. Gak tau ya. Iya. Betul. Gua sejur pribadi sih ga pernah. Oh. Wow. Tapi tuh yang gua serem kadang tuh ada. Di kampus gua itu kalo dibawah. Ada banyak pohon beringin gitu. Biasanya. Kayak balik malem. Kayak himah gitu kan. Serem banget. Iya. 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 Serem gelap. Betul. Serem karena gelap. Betul. Kebetulan gua juga terima kasih kepada Allah. Karena ga dapet keluar dunia bisa liat setan. Itu juga. Terima kasih banyak ya Allah. Aku gua juga ga dapet dan gua ga mau ya. Maksudnya. Kayak udah yang lain aja itu. Iya. Buat gua gak keluar dunia soalnya. Bener. Oh. Gua pernah. Gua inget. Ini waktu gua di kampus. Lebih tepatnya dikoskan gua sih. Karena gua dulu ngekoskan. Ehm. Jadi. Ehm. Dari. Dari. Ehm. Kos gua. Itu ada penjaga kosnya. Ehm. Cewek. Ehm. Seorang ibu yang sudah tua. Ehm. Dia itu. Ehm. Apa ya islahnya. Biarawati dulu. Oh. Biarawati. Iya. Seorang biarawati. Terus waktu gua masuk itu. Ehm. Barengan sama beberapa orang lah. Nah terus. Se-gang? Gak se-gang sih. Oh belum kenal. Belum kenal. Iya. Belum kenal banget lah gitu. Gak best friend ya? Gak best friend. Kita gak bestie. Nah terus. Followan ga di IG tapi? Apa? Follow-followan di IG. Follow-followan cuman akhirnya gua block ya. Karena deh cuman di. Ngapain sih. Cuman liat Instagram sorry gua doang gitu. Gue ga mau men. Oh ya oke oke. Oke oke. Maaf, maaf. Jadi. Jadi si penjaga kuas gua ini. Si we would that way ini. Waktu itu temen gua malah-malah mengerjain skripsi lah. Sambil dengerin lagu. Sambil nyanyi-nyanyi. Lagu apa tuh? Ehm. Kalo gak salah. Gugur Bunga. Gak, gak. Bukan. Rasionalis banget. Iya makanya. Dia nyanyi. Kicir-kicir. Kicir-kicir. Gak, gak. Pokoknya lagu apa? Jali-jali gak sih? Gak boleh. Cuman kan dari Jakarta ya. Agak jauh kalo ke Semarang gua dulu. Besok paginya kita manggilnya si Mbo kan. Si Mbo bilang. Ehm. Besok kalo ngerjain. Skripsi. Atau lagi tugas gitu. Jangan sambil dengerin musik ya gitu. Gak boleh selesai ya? Bukan. Bukan. Karena saya gak bisa tidur. Gak tanya. Gak. Gak. Gak bisa. Ehm. Kenapa Mbo? Iya gak apa-apa. Jangan aja gitu. Terus yaudah akhirnya. Temen gua yang gak mau dengerin. Gak kena kasih. Karena gua gak gitu berisik gitu. Nah. Jadi dia tuh waktu itu ngerjainnya memang salahnya dia. Setiap dia ngerjain itu sambil buka pintu. Sambil buka jendela. Karena kan dia ngerokok. Oke. Terus waktu itu udah. Besoknya dia dengerin lagi lagu. Terus. Tiba-tiba. Pas dia dengerin lagu. Ada suara. Hei. Gitu. Hei. Hei. Gitu. Gitu. Ini bukan di chat ya. Jadi kalo iya bacanya hi juga. Gitu. Bukannya kayak hi gitu. 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 Terus. Terus. Terus dia. Apaan sih ya bodo amat tetep gitu. Terus. Gak peduli ya. Terus akhirnya. Entah kenapa. Si. Cewek ini ikut nyanyi. Suaranya suara cewek. Oh. Abis itu dia langsung tutup pintu. Gak nyanyi bareng. Gak nyanyi bareng. Karena kebetulan suaranya lebih jelek ya. Oh. Sebenernya dia tutup itu bukan karena dia takut. Dia malu. Suaranya lebih jelek soalnya. Gak pede ya. Gak pede. Betul banget. Betul banget. Betul banget. Ya terus. Ya udah akhirnya. Si imbo gue ya. Ngomong. Tuh. Dia bilang pas bangun. Padahal dia belum pernah ketemu atau gimana ya. Terus tiba-tiba. Eh belum pernah ketemu. Maksudnya belum bangun. Belum sempet ketemu atau gimana. Tiba-tiba. Si imbo nyamperin kamar temen gue. Terus dia bilang. Tuh kan imbo bilang juga apa. Oh oke. Kalau udah. Kalau imbo ini. Udah dengerin aja gitu. Udah. Akhirnya besok-besok udah gak ada lagi. Ternyata plot twist itu si imbo ya? Iya. Karena dia gak tau lagunya. Mungkin. 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 Oke oke. Yes tapi. Itu lah ya. Banyak banget lah. Yang bisa kita bilang. Mungkin mitos-mitos. Atau. Apa ya. Bisa. Ada mungkin yang bahkan memang beneran bahwa. Horror-horror di sekolah tuh. Ya ada. Mungkin ada benernya. Ada yang mitos juga. Ada juga yang. Hanya buat buatan juga. Bisa ya. Bisa. Bisa banget. Kayak serem aja gitu. Orang meninggal gitu kan. Tapi lu tau gak sih. Gue pernah baca di twitter. Katanya orang meninggal tuh. Kenapa? Jadi gini. Kenapa lu ketawa? Kenapa orang meninggal lucu di mata lu? Coba, coba. Coba, coba. Jadi tuh gini. Coba, coba, coba. Jadi gini. Gue baca di tweet. Ibu gua. Setelah. Eh, setelah ibu gua meninggal. Keluarga gua jadi superhero. Hah? Kenapa tuh? Bingung kan? Katanya gini. Katanya kata Pak Ustadz. Semoga keluarganya diberi kekuatan. Hahaha. Ya kan? Agak plotis gitu ya. Cuma. Oh iya 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 iya. Cuma gua jujur ketika liat tweet itu. Gak bisa gak ketawa. Iya iya iya. Gue ketawa pun sekarang. Iya kan? Iya 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 iya. Jadi kayaknya kalo kita. Griefing ke orang kayak. Jangan semoga diberi kekuatan. Betul. Betul. Jadi Black Widow gitu. Ketabahan saja. Ketabahan aja. Betul. Betul. Udah lah gua gak mau lah. Gua gak mau lagi ngomongin yang terem-terem. Takut gua gak mau. Yaudah nih. Segitu dulu kali ya obrolan kita. Sekarang setan ya. Betul. Betul. Jangan lupa nih follow instagram. Plus tiktoknya. Mediokgmedia. Yes. Betul banget. Hi underscore online. Gua juga follow instagram gua. Aenyea. Us. Dan gua bandidiatu double n double u pastinya ya. Oke. Dan kosan high segini juga ada di spotify. Betul banget. Hai dan Medio by KG Media. Yaudah kalau gitu bandidiatu cabut. Bye. Bye.